Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat membaca judul dan thumbnail di video ini tentu banyak orang yang akan menghanyitkan Dali sebagai tanda ketidakpercayaannya bahkan mungkin demikian pula dengan Anda Sebab Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang utusan Allah yang diberikan keistimewaan dengan kemampuannya menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah Bahkan burung dan jin selalu mematuhi perintah Sulaiman Menurut Sami bin Abdullah al-Makud dalam bukunya atlas sejarah Nabi dan Rasul Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum masehi tepatnya tahun 989 sampai 931 sebelum masehi atau sekitar 3.000 tahun yang lalu Sementara itu, Candi Borobudur sebagaimana tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional didirikan oleh dinasti Shailendra pada akhir abad ke-8 masehi atau sekitar 1.200 tahun yang lalu Karena itu, wajarlah bila banyak orang yang mungkin tertawa kecur, geli, dan geleng-geleng kepala bila disebutkan bahwa Candi Borobudur dibirikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam Candi Borobudur merupakan Candi Buda Berdekatan dengan Candi Borobudur adalah Candi Pawon dan Candi Mendur Beberapa kilometer dari Candi Borobudur terdapat Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Pelosan, dan lainnya Candi-Candi di dekat Prambanan ini merupakan Candi Buda yang didirikan sekitar tahun 772 dan 778 masehi Lalu, apa hubungannya dengan Sulaiman? Benarkah Candi Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang hebat dan agung itu? Apa bukti-buktinya? Benarkah ada jejak-jejak Islam di Candi Buda terbesar itu? Tentu perlu penelitian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan validitas dan kebenarannya Namun, bila pertanyaan di atas diajukan kepada Kiai Haji Fahmi Basya Ahli Matematika Islam itu akan menjawabnya benar Borobudur merupakan peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di Tanah Jawa Dalam bukunya, Matematika Islam III Kiai Haji Fahmi Basya menyebutkan beberapa ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi bukti sebagai peninggalan putera Nabi Daud tersebut Di antaranya, hutan atau negeri Sabah Makna Sabah, nama Sulaiman Buah Maja yang pahit Dipindahkannya Istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman Bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jil Empat berkumpulnya Ratu Sabah dan lainnya Dalam Al-Quran, Istana Nabi Sulaiman dan Ratu Sabah disebutkan dalam Surah Anam Surah Sabah, Surah Andia dan lainnya Tentu saja, banyak yang tidak percaya Mila Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman Di antara alasannya, karena Sulaiman hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi Sedangkan Borobudur dibangun pada abad ke-8 Masehi Kemudian, menurut banyak pihak, peristiwa dan kisah Sulaiman itu terjadi di wilayah Palestina dan Sabah di Aman Selatan Sedangkan Borobudur di Indonesia Tentu saja, hal ini menimbulkan penasaran Apalagi, Kiai Haji Fahmi Basya menunjukkan bukti-buktinya berdasarkan keterangan Al-Quran Lalu, apa bukti sahih Andai Borobudur merupakan peninggalan Sulaiman atau bangunan yang pembuatannya merupakan perintah Sulaiman? Menurut Fahmi Basya, dan menurut keterangan beberapa orang yang sudah berkunjung ke Candi Borobudur Memang terdapat beberapa simbol yang mengesankan dan identik dengan kisah Sulaiman dan Ratu Sabah Sebagaimana keterangan Al-Quran Pertama adalah tentang tebut, yaitu sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud ala Insalam kepada Sulaiman Konon, di dalamnya terdapat kitab zabur, taurat, dan tongkat musa serta memberikan ketenangan Pada relief yang terdapat di Borobudur, tampak peti atau tebut itu dijaga oleh seseorang Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tebut kepadamu Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, tebut itu di bawah malaikat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagiku Jika kamu orang yang beriman, Quran Surah Al-Baqarah Kedua, pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat Quran Surah Sabah Saat mengetahui Sulaiman wafat, para jin pun menghentikan pekerjaannya Di Borobudur, terdapat patung yang belum tuntas diselesaikan Patung itu disebut dengan Unfinished Solomon Ketiga, para jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung Quran Surah Sabah Seperti diketahui, banyak patung muda yang ada di Borobudur Sedangkan gedung atau bangunan yang tinggi itu adalah candi perambanan Kempat, Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan Quran Surah An-Nam Relifnya juga ada Bahkan, sejumlah frame relif Borobudur bermotifkan bunga dan burung Terdapat pula sejumlah relif hewan lain seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan lainnya Kelima, kisah ratu sabah dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada selama manusia Quran Surah An-Nam Menurut Fahmi Basya, sabah artinya berkumpul atau tempat berkumpul Ungkapan burung-burung tentang sabah karena burung tidak mengetahui nama daerah itu Jangankan burung manusia saja ketika berada di atas pesawat tidak akan tahu nama sebuah kota atau negeri Katanya menjelaskan Ditambahkan Fahmi Basya, tempat berkumpulnya manusia itu adalah di Candiratuboko yang terletak sekitar 36 km dari Borobudur Jarak ini juga memungkinkan burung menempuh perjalanan dalam sekali terbang Keenam, sabah ada di Indonesia yakni Wonosobo Dalam Al-Quran, wilayah sabah ditumbuh pohon yang sangat banyak Quran Surah Sabah Dalam kamus bahasa Jawa Kumo yang disusun oleh Dr. Maharshi Kata wana bermakna hutan Jadi menurut Fahmi, wana sabah atau Wonosobo adalah hutan sabah Ketujuh, buah maja yang pahit Ketika banjir besar menimpa wilayah sabah Kepohonan yang ada di sekitarnya menjadi pahit sebagai azab Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Tapi, mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir Yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun Yang ditumbuhi pohon-pohon Yang berbuah pahit Pohon atsal dan sedikit dari pohon sidir Quran Surah Sabah Kedelapan, nama Sulaiman menunjukkan sebagai nama orang Jawa Awalan kata Su merupakan nama-nama Jawa Dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul yang 25 orang Yang namanya berawalan Su Kesembilan, Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Sabah melalui Bumudud Pergilah kamu dengan membawa surat ini Quran Surah An-Nam Menurut Fahmi, surat itu ditulis di atas platmas Sebagai bentuk kekayaan nabi Sulaiman Ditambahkannya, surat itu ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko Kesepuluh, bangunan yang tinggal sedikit Bangunan yang tinggal sedikit itu adalah wilayah Candi Ratu Boko Dan di sana terdapat sejumlah sumpah yang tinggal sedikit Ini membuktikan bahwa istana Ratu Boko adalah istana Ratu Sabah Yang dipindahkan atas kota Sulaiman Kata Fahmi menegaskan Selain bukti bukti ini, kata Fahmi Masih banyak lagi bukti lainnya menunjukkan bahwa kisah Ratu Sabah dan Sulaiman terjadi di Indonesia Seperti terjadinya angin muson yang berklip dari Asia dan Australia Quran Surah Sabah Kisah istana yang hilang atau dipindahkan Dialog Ratu Bilkis dengan para pembesarnya ketika menerima surat Sulaiman Quran Surah Anam Nama Kabupaten Suleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lainnya Dengan bukti-bukti ini, Fahmi Basha meyakini bahwa Guru Gudur merupakan peninggalan Sulaiman Bagaimana dengan teman-teman semu? Hanya Allah yang mengetahuinya Walau alam